What's up guys school fans, welcome back to Trashtalk lumayan banyak yang ngucapin selamat ya buat yang ngucapin selamat makasih lah udah nyelamatin udah bilang kongres gitu gitu makasih udah semangat gitu Yud sekarang gimana perasaannya akhirnya prosesnya untuk masuk IBL udah selesai ya nih ya perasaannya pasti senang ya kok ya karena kan emang ya dari awal udah dari mungkin dari 2 tahun lalu udah mulai kepikiran pengen main IBL dan ya sekarang terwujud ya lumayan senang sih dan semangat, senang dan semangat nah Yud ini kan pertama kali pasti kaget juga gue pengen tau reaksinya Yudha waktu pertama kali Prawira Bandu bilang, wih kita tertarik sama Yudha pasti inget gak? masih, ya lumayan sebenernya kalo Prawira tuh udah udah lama sih kok, udah lama mereka pengen ngerekrut saya, cuman kan sayangnya masih harus beresin kuliah kan, cuman pas pertama kali mereka pengen ngerekrut saya ya saya excited sih kayak wah okelah tapi kan gak bisa langsung ditentuin lagi saya kan masih kuliah, masih harus diberesin kuliah dulu jadi, ya seneng-seneng pas pertama seneng terus dan saya kebetulan ya lumayan ini lah ada gak sih lewat lumayan, ya saya lumayan sering, lumayan ngikutin lah Prawira tuh dari 2 tahun ke belakang jadi seneng lah ini kan lu gak usah pindah kota ya dari ITHB Bandung, walaupun gue tau asal lu dari Cirebon ya, tapi pasti ada artis spesial dong, untuk kota Bandung sebenernya kalo misalkan domisili tuh gak jadi pilihan saya untuk ngantuin tim kemarin sih kok cuman, ya emang Bandung lebih apa ya, lebih lebih nyaman aja sih Bandung daripada ya di kota-kota lain menurut saya karena saya terlanjur nyaman lah di Bandung udah lama ya, berapa tahun sekarang di Bandung? berarti ini udah tahun ke Penton kelima wah lama juga ya ini kalo lu liat line upnya Prawira ini guardnya stack banget loh Arif Hidayat, lalu juga ada Abraham Tar kan terus sekarang gua baru tau lagi kok Januar balik lagi terus Danny Ray juga kayaknya mainnya lumayan bagus ada Hans juga masih lu approachnya untuk kompetisi mencari menit play nantinya gimana lu approachnya nih? ya ya saya sih ngelakuin apa yang bisa saya lakuin aja lah kok saya ngelakuin apa yang bisa saya kontrol aja ya ntar di latihan pasti saya earn lah kalo menit play kan pasti di earn kan bukan dikasih ya saya pasti berusaha untuk nge-earn sih ntar di latihan wih bagus juga jawabannya boleh juga so far kan udah latihan di Prawira nih udah korek-korek informasi gak sih mungkin tentang nanya saran atau apa gitu dari pemain senior seperti mungkin Arif ataupun juga Divta udah udah saya udah nanya-nanya lah tentang Prawira tentang ya tentang profesional gimana tentang di dalam lapangan nos gimana tentang di luar lapangan nos gimana saya udah nanya udah beberapa dikasih saran lah sama mereka sarannya apa nih kira-kira yang paling bagus yang paling bagus ya yang penting ya harus kalo di lapangan ya Bruna harus di earn sih kalo apa-apa harus di earn itu sih nah Yudha pasti udah duduk dong sama Coach Andre bareng udah ngobrol kalo harapannya dari Coach Andre sendiri untuk role nya Yudha apa sih walaupun kita pasti ada yang nanya Yudha mainnya di Prawira apa di team nos elite nih kita belum bisa jawab cuma aku mau tau aja kalo ini Coach Andre kira-kira role nya apa sih yang diminta sama dia kalo jujur kalo Coach Andre aja sampai sekarang masih bingung kok makanya saya kalo latihan itu kadang-kadang masih kayak belum selalu dipasang gitu gitu kok karena ya masih bingung saya pengen main dimana jadi ya belum tau sih saya juga belum begitu kasih tau sama Coach Andre gimana role nya oke wah itu persiapannya agak ribet juga ya kalo belum tau role nya ya tapi sekarang kita ngomongin tentang tim nasional indonesia kemarinnya kan Yudha sempet latihan dengan tim nasional indonesia masih inget ga sih hari pertama latihan bersama tim nasional indonesia nervous apa ga? nervous pasti wah ini pemain-pemain yang panggilan yang terbaik ya bisa dibilang yang terbaik di indonesia lah ya pasti nervous terus ya semangat juga saya karena apa ya karena ya saya kan sering banget ngeliat mereka di Youtube di Youtube itu sering banget kan kayak terus satu lapangan wah ternyata gini ternyata gini lumayan seru sih seru nervous seru seneng terus belum latihan bisa makan bisa tidur ga? latihan pertama ya bisa lah bisa kok bisa bisa itu di Bandung ya? di Bandung waktu itu latihan pertama di Bandung langsung ya pengalamannya dilatih sama Coach Raiko udah pernah diteriakin sama dia? udah sering lah sering tapi pasti dapet pengalaman dong dari Coach Raiko seneng dong pasti seneng banget banyak yang apa ya saya banyak dapet lihat dari Coach Raiko dari asisten-asisten coach dari pelatang pemain-pemain juga sih saya banyak belajar sih berapa lama sih kemain? latihan? 3 bulan berarti 3 bulan sama mereka ya? apa sih hal atau momen lah momen yang paling berkesan untuk Yuda selama latihan mati masyal di Indonesia? kalau saya sih paling ya pas misalkan di cross mungkin di cross over sama Abraham atau sama Pras enggak lah itu mah enggak kalau misalkan paling apa ya paling berkesan tuh paling ya rasa capeknya sih rasa capeknya terus rasa aduh harus push harus push harus push karena latihan-latih tinggi terus kan nah terus kalau misalkan udah hari Kamis hari Jumat wah itu tuh bener-bener kita tuh harus ngepuss kita tuh mau apa enggak sih itu itu sih yang lumayan berkesan paling deket sama siapa waktu itu? di timnas? sama Derick sih sama Derick? wah anak-anak muda bareng ya? oh skamer kan? skamer, skamer soalnya oh oke tapi kalau sama Abraham gitu wey sempet ngobrol gak? ini kita bakal satu tim nih sempet 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 kalau Yuda sendiri ngeliat sosok Abraham gitu seperti apa sih? baik sih dia lumayan ngerangkul lumayan ngerangkul terus ya dia misalkan salahnya dikasih tau tapi terus juga dia gak gak suka apa ya gak suka gak suka melakukan apa ya maksa-maksa gitu dia gak suka saya lumayanin sih lumayan deket juga sama Kobrahm nyaman juga enak juga maksudnya punya seniornya dia bayangin gak? bayangin kok main Arif Yuda Abraham kaceng gak itu? lumayan masih lumayan nah sekarang kita pindah dikit lah ya ke ITHB kita mundur lagi nih ITHB kan dulu mainnya sama Firdan ya sama Firdan sekarang Firdan udah lulus ya betul nah kan main 4 musim berapa sih berapa tahun main sama Firdan? 3 berarti 3 tahun ya Firdan tuh teammate kayak apa sih? kalau teammate gimana nih maksudnya? maksudnya kayak di lapangan tuh kayak apakah dia sebagai leader atau apa sih yang kalau gak Yuda belajar juga dari Firdan? kalau Firdan tuh menurut saya main yang pintar ya kalau di lapangan ya visinya bagus terus dia ngeritnya juga bagus terus kalau misalnya soal teammate ya dia bagus juga sih dia bagus karena kadang suka ya dia suka ngasih tau ngasih tau suka nge-huddle suka ngasih tau gini-gini suka ngasih tau suka nyemangetin juga bagus sih cocok tadi main sama dia? cocok kasih selamat lu dong lulus nih selamat ya dan akhirnya lulus tuh akhirnya lulus akhirnya lulus gitu nah sekarang kita ngomongin lagi level mahasiswa ya Yuda sama Firdan gak bisa jauh-jauh pasti dari yang namanya Arigi sama namanya Yesaya itu selalu dikait-kaitkan kalian ketemu di liba mahasiswa nasional kalo menurut Yuda sendiri gue tau kalian temenan di luar off the court kalian temen baik tapi kalo menurut Yuda sendiri kompetisi melawan Arigi sama Yesaya tuh selama waktu Yuda kuliah di ITHB gimana sih? kita kan baru ketemu mungkin kalo misalkan di ITHB sama PHMA dua kali ya sama Arigi sama Yesaya ya mereka bener-bener orang yang ini sih orang yang pengen menang sih bener-bener pengen tough di lapangan terus kayak langsung di lapangan udah kayak bukan temen aja kayak bener-bener wah rebut bola, rebut bola gini yaah kompetitif banget sih mereka kompetitif banget iya sayangnya sih kemarin saya apa saya kemarin gak ikut tim Las Muda sih maksudnya gak ikut yang coba mereka gimana sekarang jadi saya gak tau sekarang mereka gimana nah tapi gue pengen tau ya lu kan pemain yang berani nyalinya besar lalu juga motivasinya tinggi ya untuk sebagai pemain itu dapet karakternya dari siapa ya? aduh itu dari ini sih dari karakter anime namanya siapa? dari Goku sih oh Goku Dragon Ball dong Dragon Ball betul apa ya saya ngeliat Goku tuh kayak dia tuh ingin makin kuat tuh pokoknya dia tuh ngakuin apapun pokoknya yang penting dia pengen kuat pengen makin kuat pengen makin kuat nah saya dapet dari situ sih kayak yaa yaa jangan kasih limit lu diri sendiri lah no limits no limits no limits colongan dikit nah Yudh sekarang itu dari pertanyaan dari gue sekarang kita pindah ke pertanyaan beberapa question box yang gue buka yang pertama impian ini dari sorry ad valda alfaribi impian bang Yudha yang belum tercapai impian saya sekarang yaa jadi main timnas main timnas senior itu terus juara IPL sebut FVP The Turkey of the Year amin impian-impian saya itu sih yang sekarang pengen saya capai untuk karir basket yaa nah sekarang dari ad BLCKHWKCT namanya susah banget role model Yudha di basket Indonesia siapa? kalau sekarang sih masih Kapras sih Kapras yaa berarti main seneng banget yaa bisa sama dia terus yaa main seneng-seneng nah sekarang next ada dari Rehan Pamungkas match up atau tim lawan yang paling ditunggu di IBL? Kapras Kapras lawan berita Jaya berarti yaa wah itu seru sih kayaknya terus mereka juga ada Arigi lagi waduh gila gua juga nungguin sih sebenernya Prahwira lawan Pelita Jaya sih menurut gua tuh akan seru banget oke sekarang at Richard Pratama Putra gimana bisa main lagi bareng sama Timo? ya lumayan seneng sih kayak ya saya sama Timo udah deket banget sih jadi gak banyak hal yang baru cuman barunya cuman kondisi aja lingkungannya jadi baru sekarang seneng-seneng nembak tripodnya boleh juga tadi yaa oh iya lumayan gua main tuh pengen banget feature Timo tapi gua lupa wah nih orang di ITHB pengen nomor berapa ya jersinya jadi gak jadi deh lagi lupa gua oke yang terakhir nih wah ini berat nih kayak pertanyaannya nih at arsaboy.id life goal kak Yuda life goal kalo untuk sekarang sih belum nyampe kayak dapet pacar aduh iya betul kalo untuk sekarang sih belum kayak yang pengen misalkan pengen mobil gimana belum cuman sekarang sih saya pengen jadi orang yang lebih baik dari saya sebelumnya aja sih untuk pengen jadi lebih baik lebih baik terus aja sih boleh siap juga jawabannya Yud good luck season ini thank you so much guys sudah mau di interview ini gila gua udah prediksi kalo dia main sama Prawira rookie of the year amin tapi kalo dia main terakhirnya nanti ya jawabannya ya oke thank you so much and jangan lupa untuk selalu support Yuda dan juga Prawira Bandung semuanya and we'll see you next video jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching we'll see you next video peace